Intro Nikita Mirzani adalah salah satu di antara jutaan wanita yang nge-fans berat dengan Ariel Noah. Memiliki persona Lady Killer, kepopuleran Ariel Noah di kalangan kaum hawa memang sudah tak bisa diragukan lagi. Tak hanya masyarakat biasa, sederet selebriti juga sempat dibuat klepek-klepek oleh Ariel Noah. Sebut saja Luna Maya hingga Sofia Lachuba yang sama-sama pernah kesambet persona Ariel Noah. Selain keduanya, artis kontroversial sekelas Nikita Mirzani juga dibuat kesengsem oleh Ariel Noah. Hal itu pernah diungkap Nikita Mirzani dalam tayangan Youtube Mob Channel edisi tanggal 1 Juni tahun 2020 lalu. Dimana dalam tayangan itu, Nikita Mirzani menganggap Ariel Noah adalah satu-satunya pria di Indonesia yang menurutnya paling mempesona. Ya emang maksudnya kalau emang bicara laki di Indonesia yang harismatik ya cuma dia. Iya, yang lain-lain tuh kayak artis-artis yang lain tuh lewatlah, ungkap Nikita Mirzani seperti dikutip via weekend ID. Ingin menjalin pertemanan dengan Ariel Noah, diam-diam Nikita Mirzani ternyata sering berkirim pesan WhatsApp pada sang vokalis. Obrolan Nikita Mirzani dengan Ariel Noah pun sempat terbongkar dalam tayangan pagi-pagi ambiar yang diunggah di kanal Youtube Trans TV Oficial. Duh alemong deh, kebongkar semua rahasia di sini, seru Nikita Mirzani kesal. Salah tingkah, wajah wanita yang kerap disapanyai ini juga tampak memerah saat diminta memperlihatkan chatnya dengan Ariel Noah. Namun, mantan istri Sajat Ukra ini langsung mengelak memperlihatkan percakapannya dengan Buddha anak satu itu. Ini suruh ngapain sih, tanya Nikita Mirzani. Alih-alih memperlihatkan isi chatnya dengan Ariel Noah, Nikita Mirzani justru membongkar kepribadian pria yang akrab di sapa goril itu. Nikita Mirzani pun mengaku kagum pada cara vokalis band Noah itu dalam menghadapi masalah berat di hidupnya. Kepribadiannya itu asyik banget ya, bisa melalui berbagai masalah dengan baik. Kan jarang banget ada orang dikasih ujian besar bisa melewatinya, tutur Nikita Mirzani. Lebih lanjut, Nikita Mirzani pun menjelaskan status hubungannya dengan ayah Alea Anata Irham. Malu-malu, Nikita Mirzani mengaku hanya sebatas teman. Namun, secara tak sengaja ia justru membongkar kebiasaan Ariel Noah saat malam hari. Ia tuh brother, gak ada semangat aja, jangan bergadang terus itu aja. Terima kasih telah menonton!